Ada yang namanya kesadaran dan ketidaksadaran ya dalam suatu pemikiran Wah apalagi pula ini Ya ini kita akan bahas bersama Pak Yonatan Tentang kesadaran dan ketidaksadaran di dalam proses berpikir manusia Sehingga kita tahu posisi mana yang lebih penting dalam pengaruhnya terhadap proses berpikir manusia Oh ya 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 seperti aku selama ini tidak sadar bahwa semua hal bisa jadi trending topic Ya itu sekarang menjadi sadar kan Ya sekarang aku sadar semua hal bisa menjadi trending topic Nah disitu letaknya antara kesadaranmu dan ketidaksadaranmu ternyata sama-sama penting ya 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 betul dan itu yang akan dibahas oleh Pak Yonatan dalam konten kali ini Adorno lebih banyak menekankan peranan kesadaran daripada yang berlangsung dalam pemikiran tokoh Perancis yang setingkat Seperti lajan atau fuku Meskipun Adorno cukup lama mengembangkan cara untuk melepaskan diri dari pandangan reduktif Terhadap individu sebagai yang tersosialisasikan Dan meskipun posisinya disini agak rumit Pandangan Adorno tentang ketidaksadaran sangat sederhana Pertama ketidaksadaran seperti yang ada pada karya Simon Freud Kurang diperdalam dalam besafat Adorno Pada satu kesempatan saat secara eksplisit dia merujuk pada ketidaksadaran Dalam negatif dialektik Adorno menulis Bila doktrin tentang ketidaksadaran merediksikan para individu Menjadi sejumlah konstanta dan konflik yang terus berulang Hal ini menunjukkan adanya ketidaksukaan misantropik Pada ego yang tampil secara konkret Selain itu, hal itu mengingatkan ego Pada kelemahan definisi Yang melandasinya dibandingkan dengan yang ada pada ide Yang berarti pada sifatnya yang lemah Dan hanya bertahan sementara Kalaupun ketidakmapanan, kelemahan, dan kesementaraan Mengedepankan adanya upaya untuk bergerak Menjauhi kesadaran Namun tidak banyak bukti yang menunjukkan bahwa Ketidaksadaran bisa benar-benar memberikan hambatan Kepada filsafat atau pemikiran Terima kasih telah menonton!